Pemirsa PT Diamond Food Indonesia TBK resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham DMND ini melepas 100 juta saham ke publik dengan harga penawaran perdana 915 rupiah per saham. Dengan demikian, DMND akan memperoleh dana sebesar 91,5 miliar rupiah. Direktur Utama PT Diamond Food Indonesia TBK, Chen Senan, mengungkapkan sebesar 20 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja, sedangkan 80 persen sisanya akan digunakan untuk menyetor modal kepada salah satu anak usaha, yakni PT Sukanda Jaya, untuk modal kerja pembelian persediaan. Dan transparan dan accountable sudah jelas terus bertumbuh dan ikuti peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Dan kita bisa juga menghadirkan banyak produk-produk yang terbaik untuk berbagi bersama dengan rakyat Indonesia. Nah itu yang kita harapkan juga perusahaan tambah efisien secara operasi sehingga tetap bisa... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!